Hai hai teman-teman minta tanaman apa kabar kalian semuanya ya pada video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana mengetahui cake itu udah siap dipanen terus cara nanemnya gimana ini cocok sekali videonya untuk mungkin ibu yang masih bingung cara nanem cake atau cara manen cake so kalian harus saksikan videonya jadi nanti akan kita tanam dengan cara seperti ini Oke kalian dan saksikan videonya sampai habis Oke langsung saja teman-teman nah ini eh kebetulan ada beberapa kaki saya yang sudah besar ini yang pertama ini dari dendrobium mantangnya ini ada ya salah satu anggrek yang bunganya sangat menawan cantik dan pastinya disukai ibu-ibu karena apa karena nih bunganya cakep banget dan ini harganya lumayan mahal ya Jadi kalau ada kekinya itu kayak sayang banget teman-teman kalau kita biarkan saja jadi harus kita pisahkan kalau waktunya sudah cukup nah waktu yang sudah cukup itu yang gimana Bang kalau saya biasanya teman-teman itu bergantung dari akarnya teman-temannya akarnya terus besar atau tidak kekinya kalau misalkan masih kecil tapi akarnya udah banyak belum saya potong tapi kalau misalkan udah besar meskipun belum tutup daun terus akarnya udah banyak maka bisa potong aja ini contohnya ini akarnya udah banyak tanamannya udah besar meskipun dan daunnya masih belum tutup tapi kalau saya udah bisa dipindahkan ini jadi tinggal kita gunting aja kalian bisa ngambilnya itu pakai ini nih udah udah lepas kayaknya teman-teman apa sih namanya ini gunting kayu ya gunting kebun nih taruh kelihatan nah intinya motonya kayak gitu tuh jadi batang induknya itu tetap cantik ya enggak terpotong tuh cara motonya ini jadinya pakai ini nih ini apa gunting kebun lah pokoknya inilah ya tuh cara motonya motonya disitu jadi tetap tepat di kayak benjolan tunasnya itu jadi antara induknya dipotong saya seperti seperti itu jadi batang induknya tetap aman Oke lanjut yang yang kedua ini adalah dendrobium liniali ya udah besar nih meskipun belum tutup daun juga tapi karena karena udah banyak dan kayaknya besar sekali sampai indukannya mau patah ini kalau hujan bahaya jadi harus segera kita ya kita gas kita potong-potongnya kayak di antara sel-sela batang sama ini gitu aja aja tetap kita nah untuk bekas itunya kalian bisa kasih fungisida tapi kalau saya biasanya kadang saya kasih kadang enggak dan dua-duanya bisa hidup yang penting adalah prosesnya nanti bersih ya teman-teman kalau bisa cuci dulu setelah ini oke yang kedua tuh main besar ini yang ketiga ini adalah dendrobium diskolor tanimbari biasanya jarang-jarang lebih scholar punya keiki tapi ini dia punya keiki ini akarnya udah banyak ciri-ciri dia sudah siap dipisahkan dari induknya akan udah banyak seperti ini batangnya juga sudah besar tuh panjang Oke ini dendrobium diskolor tanimbari kita pisahkan yang selanjutnya mau ada banyak sih teman-teman sebenarnya tapi belum terlalu besar dan saya juga agak kebingungan dengan media tanamnya karena agak susah nyarinya disini ya ya ini dendrobium liniali lagi kalau lineali saya jangan heran ya teman-teman karena memang dia tipe-tipe anggrek yang keikinya itu banyak Oke jadi jangan tanya obat apa karena memang itu tipe anggreknya yang suka tumbuh keiki kayak lineali tadi itu dendrobium aman tangai dan lain-lain itu nah ini yang belum siap ya teman-teman jadi masih kecil meskipun akarnya udah agak banyak tapi tanamnya masih kecil maka sebaiknya jangan dulu nah ini kan masih kecil tuh masih terlalu muda sekali ini malah belum ada akarnya ini akarnya masih sedikit dan kecilnya juga masih terlalu muda caranya mengetahui dia muda ya kelihatan teman-teman jadi daun muda dengan daun tua nah ini kalau ini udah terlambat diambil teman-teman jadi ya akarnya udah nempel di batang hidupannya kalau yang ini masih terlalu kecil sih nanti sejak kan kita ambil ketika mungkin satu bulan lagi oke mana lagi ya Nah ini udah lumayan sih ini udah pasti teman-teman tapi saya khawatir media tanamnya kurang jadi tinggalkan saja dulu untuk dua atau tiga minggu atau sebulan lagi oke langsung saja kita tanam ya ini dapatnya tadi seperti yang sudah teman-teman lihat di awal ada lima keki dan nah ini besarnya teman-teman bisa lihat sendiri rata-ratanya panjangnya seperti apa karena seperti apa jadi ini kalau saya panen atau ambil kayak gitu biasanya yang seukuran ini Oke langsung saja kita akan tanam kali ini kita akan gantung saja Kenapa digantung diiket dikayu Kenapa karena kalau diiket itu oke praktis suatu saat mau dipindah kemana-mana ya tinggal tempel aja gitu ya itu kayunya dari kayu gelam dapat beli di Panglung sini tinggal dipotong-potong aja kalau kalian tinggal di kota tapi kalau di desa tinggal ke hutan ada benang di sini media tanamnya ada akar kadaka kemudian kayu dan itu hilang saja nah kayunya tinggal dikasih gantungan gini kalian tinggal beli paku kawat ini di toko bangunan ya Nah nanti jadinya kayak gini dan tinggal diikat saja nah media tanamnya di sini saya menggunakan akar kadaka teman-teman tapi kalian juga bisa pakai sabut kelapa tapi menurut saya yang bagus itu akar kadaka karena dia kelembabaannya itu tuh kayak agak lama gitu kalau sabut kelapa itu tuh ya bagus cuman dia moistnya itu tuh cepet banget hilangnya kalau akar kalau sabut kelapa terutama untuk yang baru ya kalau udah agak lama baru dia mana tinggal bawahnya kasih akar kadaka atasnya kasih dikit tapi jangan sampai oke semua akar ketutupan kita aja sih basic teman-teman kayak ginilah terus tinggal diikat dengan benang nah jadinya nanti seperti ini tuh nah ini ada benang ikat di batangnya itu fungsinya adalah biar dia tidak kuat ya tidak kuat biar dia kuat teman-teman dan tidak banyak gerak-gerak baik itu tertiup angin lain-lain dan lain-lain jadi kalau dia tidak gerak kesana sini batangnya nanti akarnya cepat jalan dan cepat adaptasi juga cepat tumbuhnya gitu ya oke lanjut ke yang kedua ini yang kedua tadi ini yang di skala taning baru jadinya kayak gini itu ada diikat tuh biar dia tidak kesana kemari tertiup angin batangnya dan bawahnya gini tuh jadi ditutupin atasnya aja akarnya dengan akar kadaka bawahnya biarin terekspos jadi tidak semua dikubur teman-teman ya Oke lanjut ke yang ketiga nah ini yang ketiga yang lineali dia memang agak bengkok ya agak karena belum beradaptasi dengan media tanam barunya tapi nanti kalau lama-lama kemudian apa sudah tahu arah sinar matahari sudah tumbuh juga anakannya nanti akan bagus nanti kita akan lihat yang udah tumbuh kayak gimana ya teman-teman jadi kalian terus saksikan videonya deh sampai habis Oke nah ini jadinya tuh cara ngikatnya gitu kita lanjut lagi ke nah sekarang enggak lanjut lagi sih ini yang tadi nah ini jadinya kayak gini nah itu dua beberapa yang udah kayak sebulan dua bulanan saya pindah ke kayu dan yang ini sebelah sini tuh yang tadi yang baru dulu ya kita bakal lihat yang udah tumbuh atau udah nempel nih yang udah dua bulan di atas ini Oke kita lihat nah kayak gini tuh jadi dia enaknya lagi dia nggak muter-muter teman kayak kalau nggak muter-muter kayak gitu digantungnya nih kayak kalau menurut pengalaman saya tuh kayak lebih cepet beradaptasinya daripada yang kalian gantung terus kayak kalau kena angin dia muter sana muter sini muter sana ini yang pertama ini tuh dendrobium apa ya lupa Hai ini anakannya udah tumbuh tuh nih Kiki Tonton nah akarnya udah masuk ke dalam mana ya Nah ini tuh ya sebulanan lah ini tuh sering digangguin tupai teman-teman digali-gali media tanamin teh nyari apa enggak jelas supaya nah ini juga tuh ini juga udah menjelar akarnya kemana-mana teman bisa lihat sendiri kayak gini tuh kalau musim hujan tuh relatif lebih aman teman-teman karena ini bener-bener kayak kena hujan kalau hujan itu kena hujan dia nggak ada penghalang di atasnya karena ini full-range Oke terkoneksi kayak gini jadi dia nanti akarnya akan mencek ram batangnya dan bakal bagus nanti kalau udah lama dan lebat nah ini juga nih yang udah jalan akarnya tuh kalau misalnya sendiri tapi kalau yang ini bukan kiki ya teman-teman ya memang saya pindahkan di sini bukan kaki jadi tapi kurang lebih nanti tumbuhnya kayak gini lah sama oke tuh nih dendrobium sih namanya dan Papua aduh lupa nindi-i Oke nih kondisinya langsung kita taruh lagi dan ini yang lainnya oke mantap deh Oke teman-teman mungkin cukup sekiannya video kita kali ini kalau misalkan ada yang ditanyakan tentang konten-konten yang lainnya juga boleh kalian komen di bawah Oh ya ya ini nih salah satu anggrek yang subur banget nih Bulbuk film grafio lens dari Papua tapi kalau ini tuh dari hasil kultur jaringan teman-teman jadi bukan dari hutan beli dari kultur jaringan kayaknya ini tuh silangan Thailand deh subur banget kalian harus punya deh kita mungkin cukup sekiannya video kita kali ini Terima kasih untuk kalian sudah menonton sampai disini semoga videonya bermanfaat jangan lupa videonya di like di komen dan di sharing sampai bertemu di video selanjutnya bye bye happy gardening dadah